Yo, kali ini kita bakal lanjut ke volume 7.5 yang dimana volume ini itu kelanjutan dari volume ke 7 kemarin ya volume 7.5 ini memang gak se-epik volume ke 7 kemarin tapi ceritanya itu menarik untuk diikuti tentang liburan musim dingin ya isi dari volume 7.5 ini lumayan ringan lah ya ceritanya lebih ke arah romance mungkin dan menuju ke konflik baru dengan ketua asis Nagumo salah satu hal menarik di volume 7.5 ini adalah double date antara Ayan Koji dan Sato, Hirata dan Garizawa ada juga si Rewen yang kena mental ya yang wajahnya itu bapak belur ya dilihatin di volume ini Rewen juga bakal baku hantam ringan dengan Manabu di volume ini dan sekarang ketua asis baru yaitu si Nagumo tertarik dengan si Ayan Koji ya Nagumo ini adalah orang yang harus diatasi oleh Ayan Koji berkat perjanjiannya dengan Manabu di volume kemarin ya dan langsung aja kita masuk ke cerita dari Lengvel Classroom of Nelit volume ke 7.5 nya Tanggal 23 Desember, tepat satu hari setelah insiden di atas atap di pagi hari seperti biasa si Karuizawa yang bangun itu langsung melihat luka di perutnya yang dia dapat saat dibully saat SMP dulu biasanya saat melihat luka tersebut si Karuizawa itu merasakan jijik ya tapi itu dulu, sekarang perasaan jijik terhadap lukanya itu sudah menghilang berkat kejadian yang ada di atas atap kemarin Karuizawa merasa mendapatkan kekuatan untuk melawan atau melupakan masa lalunya Karuizawa itu mengingat lagi kalau Ayan Koji dulu saat di kapal itu sempat memegang luka yang ada di perutnya ya dan Ayan Koji itu tidak merasakan jijik sama sekali dengan luka itu mengingat Ayan Koji itu membuat Karuizawa itu merasa kesal ya karena fakta kalau mana B dari kelas C yang membulinya dia dulu di kapal itu ternyata sudah diatur oleh Ayan Koji dengan sengaja meski begitu pada akhirnya Ayan Koji itu tetap menyamatkannya ya saat sedang ditindas oleh Rewen di atas atap menganggap Ayan Koji itu tidak punya hawa keberadaan pintar, dewasa, sangat rasional dan atletis serta ada juga bagian dirinya yang kejam dan tak kenal belas kasihan sejak saat itu si Karuizawa itu selalu memikirkan Ayan Koji di dalam pikirannya setelah itu si Karuizawa itu bergegas bersiap-siap untuk pergi bertemu dengan si Sato karena mereka itu sudah janjian ya sebelumnya Sato disini ingin meminta saran ke Karuizawa Sato bilang kalau dia itu akan pergi kencang dengan Ayan Koji di malam natal yaitu janji yang Ayan Koji buat di volume sebelumnya Karuizawa merasa kaget mendengar hal itu tapi dia itu berusaha untuk tetap tenang disini Karuizawa berkata ke Sato bukankah Ayan Koji itu orang yang tidak punya hawa keberadaan setelah itu Karuizawa menyarankan ke Sato nama anak laki-laki yang populer di angkatannya yang merasa cocok dengan Sato tapi Sato tetap menganggap Ayan Koji itu lebih keren ketimbang anak laki-laki yang Karuizawa sebutkan menganggap Ayan Koji nampak keren dan lebih dewasa ketimbang anak laki-laki lainnya Karuizawa disini yakin kalau Sato itu ternyata benar-benar menyukai si Ayan Koji ya Sato meminta tolong ke Karuizawa untuk dia dan Hirata itu ikut di dalam gencannya nantinya alias melakukan double date Sato khawatir karena ini adalah gencan pertamanya dan meminta Karuizawa membimbingnya saat gencan nanti karena Sato mengandalkannya dan lagi si Karuizawa ini adalah pemimpin perempuan di kelas D jadi si Karuizawa itu bertekad untuk membantu Sato disini dan kita mundur ke sudut pandangnya si Ayan Koji pada hari yang sama yaitu di pagi hari di tanggal 23 Desember disini Ayan Koji pergi ke mall untuk membeli obat untuk si Karuizawa di perjalanan setelah membeli obat Ayan Koji itu bertemu dengan Sakayanaki dari kelas A disini Sakayanaki itu sedang janjian dengan Kamuro dan menunggu kedatangannya Kamuro Kamuro itu belum datang disini Sakayanaki pun mengobrol dengan Ayan Koji tentang Dragon Boy atau Riyuan yang berkelahi dengan bawahannya Sakayanaki itu mencurigai kalau si Ayan Koji itu terlibat dalam konflik ini ya mengingat si Riyuan saat itu lagi mencari seseorang yang ada di balik layar di kelas D Ayan Koji mengatakan memang mendengar rumor tersebut tapi dia tuh gak tau detailnya Ayan Koji disini pura-pura gak tau ya untuk mengecoh si Sakayanaki Sakayanaki disini percaya kalau Ayan Koji gak terlibat ya karena nampak si Ayan Koji itu gak ada satupun luka yang dia dapat dan setelah itu si Ayan Koji itu tanya apakah si Sakayanaki itu lagi dekat dengan Ichinose di volume sebelumnya nampak Sakayanaki itu lagi keluar pergi dengan si Ichinose Sakayanaki menjawab kalau itu dia lakukan untuk menghilangkan kebosanannya karena kelas C fokus ke kelas D jadi dia tuh menghilangkan kebosanannya dengan kelasnya Ichinose kelas C dan Sakayanaki berkata kalau dia ingin melawan Ayan Koji di semester ketika nanti Ayan Koji disini ingin Sakayanaki untuk mengincar Horkita atau Riyuan atau orang lain lah dan mengapekan dirinya gitu ya Sakayanaki menjawab kalau dia tuh hanya ingin bertarung dengan Ayan Koji seorang Sakayanaki mengatakan kalau dia tuh bisa mengalahkan Ayan Koji itu akan membuktikan kalau jenius buatan akan kalah dengan jenius dari lahir jenius buatan yang dimaksud itu ya si Ayan Koji ya dan jenius dari lahir ya si Sakayanaki Ayan Koji tuh ragu kalau Sakayanaki bisa mengalahkannya ya Ayan Koji menganggap kalau Sakayanaki yang ada di kelas A itu berkat ayahnya yang menjadi dewan sekolah alias disini Sakayanaki masuk ke kelas A itu lewat orang dalam ya gitu ya kata si Ayan Koji Sakayanaki berkata akan membuktikan kemampuannya kepada Ayan Koji dengan cara menghancurkan si Ichinose dan setelah itu datanglah Kamuro yang udah janjian dengan Sakayanaki Sakayanaki pun meminta pendapat si Kamuro tentang Ichinose dari kelas C Kamuro bilang kalau Ichinose itu adalah murid teladan dan selalu membantu teman-temannya yang dalam masalah Sakayanaki bilang kalau Ichinose itu punya sisi lain yang merupakan kelemahannya dan menganggap Ichinose itu persis dengan Kamuro masa lalunya yang masa lalu Kamuro dan Ichinose itu bisa dibilang mirip lah ya nanti akan diseritakan di volume selanjutnya Kamuro kaget disini ya ternyata perempuan sebaik Ichinose itu punya masa lalu yang sama dengannya ya dan setelah itu Sakayanaki dan Kamuro pergi dari sana Ayan Koji disini pengen pergi ke bioskop dulu untuk menonton film sendirian ya di tengah perjalanan menuju bioskop dia tuh melihat Karizawa dan Satu lagi berada di cafe lagi nongkrong bareng dan melihat Karizawa yang nampak baik-baik saja membuatnya tuh sia-sia membeli opet untuknya dan Ayan Koji tuh lanjut berjalan menuju bioskop di dalam bioskop dia tuh bertemu dengan Ibuki dari kelas C bioskopnya tuh saat ini tuh lagi ada trouble atau masalah dan mereka pun keluar dari bioskop secara bersamaan Ibuki disini menantang Ayan Koji untuk baku hantam lagi tanding ulang lah ya istilahnya Ibuki ini besar karena selama ini Ayan Koji tuh menipunya dengan menyembunyikan kekuatan aslinya dengan warjah bodohnya gitu kata si Ibuki disini Ayan Koji menganggapi tantangannya si Ibuki tapi dengan syarat kalau Ibuki kalah disini maka dia tuh harus berjanji untuk gak mengganggu dia lagi ke depannya dan mereka tuh pergi ke tempat yang sepit di sebuah gudang dan saat tiba di sebuah gudang disini mereka langsung mulai baku hantam Ibuki tuh langsung mulai menyerang duluan menggunakan kakinya ke arah Ayan Koji menandang si Ayan Koji tapi disini Ayan Koji tuh cuma menghindari saja dan ada satu momen saat Ayan Koji tuh dapat kesempatan untuk langsung memegang lehernya Ibuki untuk menjekinya Ibuki pun menyerang setelah itu Ibuki penasaran dengan asal kekuatannya si Ayan Koji Ayan Koji menjawab kalau dia tuh hanya selalu berlatih sendirian setiap hari dan setelah itu Ayan Koji dan Ibuki tuh berpisah Ayan Koji merasa kalau hari ini adalah hari yang melalahkan awalnya bertemu dengan Sakayangagi dan Kamuro setelah itu baku hantam dengan Ibuki saat perjalanan pulang Ayan Koji tuh melihat ada tiga perempuan teman sekelasnya yaitu Saato, Shinohara, dan Matsushita Ayan Koji mengamati Saato dari kejauhan untuk mengumpulkan informasi tentang Saato ya di sisi lain di toko buku ada Ryuen yang lagi baca buku melihat Ryuen yang lagi baca buku Ayan Koji tuh menganggapnya gak cocok sama sekali ya wajah perempuan lagi ada di toko buku dan membaca buku dengan santu ya Ryuen itu lagi sendirian disini gak seperti biasanya yang sering kemana-mana dengan terombongannya di saat Ayan Koji sibuk mengamati Ryuen ada masalah dengan Shinohara disini Shinohara itu gak sengaja nabrak kakak kelasnya dan dia itu dipentak saat itu Matsushita dan Saato tuh lagi berada di tolet disini Ayan Koji mau kebantu sebenarnya tapi sudah ada Ike yang ngebantu Shinohara yang lagi dipentak oleh kakak kelasnya dan nyakisah Ike dan Shinohara ini bakal berlanjut mulai dari sini Ayan Koji pun memutuskan untuk pergi dari sana karena hal yang dia lakukan saat ini sia-sia gak mendapatkan satupun informasi tentang satu dan saat itu ada yang menelponnya yaitu si HCP dari grup Ayan Koji meminta Ayan Koji untuk berkumpul dengan grup Ayan Koji di hari natal nanti Ayan Koji menolaknya ya karena dia itu ada janji dengan satu saat malam natal nanti HCP disini terkejut dan gak tahu apa yang akan terjadi jika Sakura mendengar hal ini HCP bertanya ke Ayan Koji apakah Ayan Koji sadar tentang perasaannya Sakura ke Ayan Koji disini Ayan Koji menjawab sadar kalau sikap Sakura ke dia itu agak berbeda dari anak laki-laki yang lainnya Ayan Koji meminta maaf karena gak bisa keluar bareng dan mereka pun menutup teleponnya di malam harinya Ayan Koji itu menelpon si Karyu Jawa Karyu Jawa disini berharap alasan Ayan Koji menelponnya karena khawatir dengannya setelah insiden di atas atap kemarin tapi harapan Karyu Jawa itu hancur Ayan Koji itu menelpon Karyu Jawa itu untuk mencarikan informasi tentang si Satu ya Karyu Jawa itu kaget dan greget kok tiba-tiba nyuruh cari informasi tentang Satu ya disaat Karyu Jawa menanyakan alasannya Ayan Koji itu malah mengabaikannya Karyu Jawa awalnya merasa kesal dan gak mau membantunya tapi karena Karyu Jawa takut dibenci dan dicampakkan oleh si Ayan Koji Karyu Jawa itu terpaksa mencari tahu tentang si Satu dan Karyu Jawa mengirimkan informasi Satu lewat emailnya si Ayan Koji besok harinya tanggal 24 sehari sebelum malam natal ya di pagi hari Ayan Koji itu ketemuan dengan si Riyuen untuk melakukan gencane bukan maksudnya disini Ayan Koji itu ingin mengobrol santuy dengan si Riyuen Riyuen tahu kalau Ayan Koji menggunakan Iziyaki dan lainnya untuk mencegahnya keluar dari sekolah agar Riyuen dapat menjatuhkan kelas A dan kelas B di saat itu dengan itu kelas D itu dengan mudah naik ke kelas atas tapi Riyuen bilang kalau hal itu percuma kalau misal Riyuen bisa mengalahkan kelas A dan kelas B semua itu gak ada gunanya kalau pada akhirnya bakal melawan Ayan Koji di akhir ya Ayan Koji disini memprovokasi ke Riyuen ya dan bilang masa baru kalah satu kali langsung kena mental dan disini Riyuen menjawab apakah Ayan Koji ingin dia mengamuk disini dan setelah itu Ayan Koji meminta maaf karena disini dia itu gak mau ada keriputan ya disini Ayan Koji itu ingin memanfaatkan konflik antara kelas A dan kelas B dan membiarkan Riyuen untuk masuk ke dalam konflik tersebut kan Sakenagi dari kelas A sebelumnya bilang ya yang menyatakan dia itu ingin mengalahkan kelasnya Ijinosei kelas C Ayan Koji disini juga mengungkap ke Riyuen kalau dia itu ingin fokus dulu mengatasi pengkhianat yang ada di kelas D yaitu Shigosida Ayan Koji berkata kalau Riyuen yang berusaha mengumpulkan 800 juta poin pribadi untuk membawa semua anak kelas C naik ke kelas A itu adalah hal yang mustahil dilakukan dan sangat gak realistis Ayan Koji mendengar Riyuen yang berusaha mengumpulkan 800 juta poin ini dari Ibuki ya Riyuen sendiri sudah mempunyai rencana yang matang untuk mengumpulkan 800 juta poin pribadi untuk membuat semua siswa kelas C itu naik ke kelas A yang menggunakan 800 juta poin pribadi tapi kemungkinan itu teraksana adalah 5% kata si Ayan Koji Riyuen berkata kalau dia itu gak akan masuk ke dalam konflik kelas dan akan menyerahkan sisanya kepada Kaneda atau Hiyori yang ada di kelas C disini Ayan Koji bernegosiasi dengan Riyuen saat semester 3 nanti kelasnya Riyuen yang turun ke kelas D akan gencatan senjata dengan kelasnya Ayan Koji kelas C alias kelas mereka di semester 3 nanti itu gak akan saling menyerang disini Riyuen menyetujui negosiasi ini ya mereka pun berjapat tangan dan Riyuen itu bilang akan memberitahukan perjanjian ini ke Hiyori atau Kaneda ya dan disini ada si Manabu datang ke tempat mereka juga ya disini Ayan Koji itu berjanjian dengan 2 orang dalam 1 tempat karena menganggap Riyuen sebagai rekan Manabu itu langsung mengatakan ke Ayan Koji kalau Ayan Koji itu bebas memakai cara apapun untuk menghentikan ketua asis Nagumo nah sebelumnya itu Ayan Koji itu udah membuat kesepakatan ya dengan si Manabu terkait insiden yang ada di atap ya kalau Manabu berjadinya jadi saksi maka dia itu berjanjian akan mengatasi Nagumo dalam mengganti sistem sekolah saat ini Riyuen tanya sejak kapan Manabu itu udah tau kalau Ayan Koji itu menyembunyikan kekuatannya Manabu ini udah tau ya dari awal masuk sekolah si Ayan Koji ya dengan melihat nilainya si Ayan Koji yang dapat 50 semua dan menganggap Riyuen terlalu lama untuk menemukan Ayan Koji yang ada di balik layar Riyuen bilang kalau dia itu tipe orang yang senang menempati proses pencariannya Manabu menjawab menikmati apanya yang ada malah dibuat babak belur ya disini Riyuen itu langsung melempar salju ke arah Manabu ya dan Riyuen itu memukul Manabu tapi pukulan tersebut itu ditahan oleh Manabu Ayan Koji dalam artinya weh lumayan ya dapet tontonan gratis di pagi hari ya dan itu cuma bago hantam sikat ya setelah itu mereka itu kembali ke konflik ke Nagumo ya disini Manabu berkata kalau Ayan Koji di sekolah itu punya kemenangan yang mutlak Nagumo paling gak itu sudah mengeluarkan 17 siswa di tahun kedua yang menentangnya Manabu akan memperkenalkan Ayan Koji dengan salah satu angkotosis yang menentang Nagumo di tahun kedua katanya Riyuen yang udah gak tertarik disini pergi dari sana ya setelahnya tujuan Ayan Koji membuat Riyuen mendengarkan hal ini agar kedepannya si Riyuen itu gak mengganggunya ya karena tahu kalau saat ini dia tuh lagi ada konflik dengan ketua osis terus Ayan Koji itu membahas disini tentang Hory kita ya yang punya bakat tapi malah Manabu itu gak memperhatikan bakat dari adiknya Manabu menjawab oleh Hory kita tuh gak berbakat dia tuh cuma ingin mengejar dirinya alias kakaknya ya kalau misal Hory kita tuh gak terlalu fokus kepadanya mungkin Hory kita tuh bisa lebih bergembang kata si Manabu disini Manabu tuh ingin Hory kita tuh bisa bergembang tanpa harus mengikuti bayangannya di hari yang sama di tanggal 24 di pagi hari ya setelah pertemuannya dengan Manabu tadi Ayan Koji tuh ingin ketemuan dengan Hory kita di sebuah cafe disana juga ada si Kusida Hory kita tuh gak keberatan untuk Kusida mendengarkan apa yang ingin Ayan Koji bicarakan disini Hory kita tuh ingin meningkatkan hubungan kepercayaan dengan si Kusida ya dan Ayan Koji dia berkata kalau kakaknya si Manabu itu ingin Hory kita tuh untuk masuk ke OSIS Ayan Koji disini ingin memasukkan Hory kita ke OSIS dengan menggunakan namanya si Manabu ya Manabu sendiri tuh gak bilang kalau dia itu mau memasukkan si Hory kita ke OSIS tapi Manabu bilang kalau boleh menggunakan cara apapun untuk menghentikan si Nagumo jadi Ayan Koji tuh mau memasukkan Hory kita dan menjadikannya sebagai mata-mata yang mengawasi pergerakan Manabu di dalam OSIS nantinya ya itu rencananya si Ayan Koji disini Hory kita tuh gak langsung percaya kalau itu suruhan dari kakaknya Hory kita tuh langsung menelpon Manabu untuk mendengar kebenarannya dan Manabu disini tau kalau itu rencana dari Ayan Koji jadi Manabu juga mengonfirmasi kalau Hory kita tuh harus masuk ke OSIS ya tapi Hory kita tuh gak berniat untuk masuk ke OSIS dia tuh gak percaya diri apakah dia tuh bisa masuk ke OSIS demi dirinya sendiri walaupun itu suruhan dari kakaknya dia itu gak berminat untuk jadi anggota OSIS setelah itu Ayan Koji pergi dari sana dan kembali ke Asrama di hari yang sama tapi di malam hari di tanggal 24 Sakura yuk datang ke kamarnya Ayan Koji untuk memberikan sebuah hadiah natal ya karena besok Ayan Koji tuh gak bisa keluar dengan mereka jadi Sakura memberikan kado itu sekarang isi kado natal tersebut adalah sarung tangan bahkan ini pertama kalinya bagi Ayan Koji untuk memakai sarung tangannya dan setelah itu Sakura pergi Ayan Koji berpikir akan membalasnya suatu saat nanti dan besoknya pada hari natal pada tanggal 25 ya di siang hari saatnya bagi Ayan Koji dan Satu bergencan Ayan Koji dan Satu tuh ketemuan di suatu tempat saat mereka mau berangkat Satu tuh nampak lagi mencari HPnya di tasnya untuk mengeluar waktu ya disini sebenernya dan yap disana juga itu mereka tuh gak sengaja ketemuan dengan Hirata dan Karuizawa yang lagi bergencan juga disana rencana 1 double date ini gak diketahui oleh Ayan Koji maupun si Hirata ya yang tau disini ya cuma si Karuizawa dan Satu yang merencanakannya disini Karuizawa dan Satu tuh membuatnya seolah mereka tuh kebetulan ketemu dan langsung putuskan double date disini Karuizawa yang menyapa Sado disana tuh langsung mengobrol sedikit disini Karuizawa menyerangkan kalau mereka melakukan double date Hirata tuh awalnya menolak karena terlalu mendadak yang melakukan double date saat sekarang harusnya mereka tuh mempersiapkannya terlebih dahulu di jauh hari tapi karena Satu tertarik Hirata disini setuju Ayan Koji juga terpaksa untuk setuju ya Ayan Koji yang sudah membuat rencana untuk menyukseskan kencan ini jadi sia-sia ya rencana dari double date ini pertama mereka akan menonton film di bioskop dan setelah itu mereka akan makan Karuizawa disini selalu masuk ke pembicaraan si Ayan Koji dan Satu untuk mencegah suasana canggung diantara mereka Satu itu banyak menanyakan hal-hal seperti hobi, makanan kesukaan dan menanyakan tipe perempuan Ayan Koji Ayan Koji dibuat kewalahan disini sama satunya disini Ayan Koji menyadar kalau Karuizawa mencoba membantu Satu dan membuat rencana ini jadi double date Karuizawa terus merendahkan Ayan Koji di depannya si Satu agar membuat Satu tahu kalau Ayan Koji tidak cocok dengannya ada sisi dari Karuizawa yang ingin membantu Satu sebagai temannya ada juga sisi dari Karuizawa yang tidak mau Satu dan Ayan Koji jatian disini Karuizawa merasa dibimbang disaat menuju bioskop mereka bertemu dengan rombongan Ossis dan ketua Ossis Nagumo memanggil si Ayan Koji di rombongan tersebut juga ada Ichinose ya disini Ichinose itu anggota Ossis ya berdua direkrut sama si Nagumo disini Nagumo tertarik untuk mengajak ngobrol Ayan Koji dan menyuruh semua anggota Ossis lainnya itu meninggalkannya tirata yang sebagai sesama anggota klub sepakbule dengan Nagumo menanyakan Nagumo apakah Ayan Koji membuat kesalahan kepadanya disini Nagumo menjawab kalau dia itu hanya ingin melihat sendiri orang seperti apa Ayan Koji ini Nagumo itu jadi penasaran dengan Ayan Koji setelah lari Estafet Festival olahraga dulu ya karena Manabu ini terlalu memandang tinggi Ayan Koji jika Manabu tertarik dengan seseorang maka seseorang itu pasti punya sesuatu yang hebat di dalamnya dan menganggap Ayan Koji itu punya sesuatu yang hebat di dalam dirinya Nagumo langsung mendekat ke Ayan Koji dan menjengkeram tangannya Ayan Koji Hirata dan Satu itu membeku melihat suasana itu tapi beda dengan Karuizawa Karuizawa dengan senyumannya itu berkata kalau saat ini wajahnya Nagumo itu tampak menyeramkan Nagumo meminta maaf telah menakuti mereka ya Nagumo berkata setelah Manabu lulus nanti dia itu pasti akan merasa bosan di tahun depan ya ya karena menurut Nagumo disini Manabu itu kakak kelas yang menjadi rivalnya dan kakak kelas tersebut akan lulus di tahun depan gitu ya dan Nagumo itu ingin Ayan Koji di tahun depan nantinya itu untuk menjadi lawannya agar menghilangkan keboconannya di tahun depan Nagumo pergi setelah itu Satu merasa tambah kagum kepada Ayan Koji dan menganggapnya hebat karena Ayan Koji itu berhasil menarik perhatian ke Toaosis setelah mereka menonton bioskop dan makan malamnya Shikarizawa dan Hirata itu memutuskan memisahkan diri dari Ayan Koji dan Satu dan akhirnya disini Ayan Koji dan Satu itu memutuskan untuk jalan-jalan dulu sebelum mereka berpisah disaat suasana lagi bagus Satu pun menembak Ayan Koji disini suasana hunting menyerang mereka sesaat ada jika saat Ayan Koji itu mau menjawab dan Ayan Koji menjawab maaf kalau dia itu tidak bisa memacari Satu saat ini Satu ingin meninggalkan alasannya dan Ayan Koji menjawab kalau saat ini dia itu belum punya perasaan apa-apa kepada Satu kalau dia memaksakan perbacaran dengannya sekarang menurutnya itu tidak akan baik untuk mereka berdua Satu yang awalnya ingin memberikan kado natal ke Ayan Koji itu mengurungkan niatnya dan memasukkan kado natal seperti kertasnya lagi air mata Satu pun menetes disitu dan Satu itu bilang kalau dia itu akan kembali ke asrama duluan sambil berlari Ayan Koji melihat bunggung Satu yang menjauh sambil berwikir kalau sebenarnya dia itu ingin menerimanya dan merasakan perbacaran jika saja pengakuan ini terjadi sebelum masalahnya dengan Nagumo dan dari Estafet di festival olahraga dia itu akan menerima Si Satu saat itu HP Ayan Koji berdaring ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal setelah diangkat ternyata telepon tersebut itu dari salah satu orang kenalan dari Manabu dari tahun kedua ya orang itu ingin ketemuan dengan Ayan Koji saat ini untuk membahas tentang Nagumo dan mereka pun janjian ketemuan di dekat gedung sekolah saat ini ya Ayan Koji itu menyuruh Karuzawa untuk segera keluar dari semak-semak kalau dia itu gak mau kena demam ya disini Karuzawa itu udah nguping penjaraan mereka dari awal ya Karuzawa itu keluar dan bertanya kenapa Ayan Koji menolak Si Satu? btw disini Hirata udah pulang ya nah Ayan Koji pun menjawab lo Satu itu perempuan normal yang ingin persintaan normal dan dia itu gak bisa memberikan cinta normal yang diinginkan oleh Si Satu disini Karuzawa mengerti hal itu ya karena Ayan Koji itu orangnya itu terlalu rasional dan logis dalam hal apapun Karuzawa sempat gelisah kalau misalnya dia itu akan dibuang oleh Si Ayan Koji dan digantikan oleh Si Satu tempatnya Ayan Koji menganggap kalau Karuzawa itu bisa berguna ketimbang Si Satu terlebih lagi Karuzawa itu udah berkembang sejak kejadian di atapnya dan saat berhadapan dengan Nagumo Karuzawa itu bersikap lebih tenang dan mengambil tindakan berbeda dengan Satu yang langsung paniknya dan disini Karuzawa itu pindah ke topik lain tentang kenapa Nagumo itu sangat tertarik ke Ayan Koji dan juga tanya apakah Ayan Koji dan Manabu itu saling mengenal ya tadi Nagumo itu membahas tentang Ayan Koji dan Manabu terus Ayan Koji itu menceritakan perjanjian yang dia buat dengan Manabu untuk jadi saksi yang ada di atas atapnya dan Ayan Koji pun mengajak Karuzawa untuk ikut bersamanya untuk menemui salah satu anggotosis yang menelponnya tadi di bagian dekat gedung pertemuan Ayan Koji itu menghampiri tahun kedua yang kelihatan lagi meririknya dan dia adalah Kiriyama yang menjabat sebagai wakil ketua OSIS ya disini Ayan Koji lagi ketemuan dengan Kiriyama dari tahun kedua Kiriyama itu ingin tahu apakah perempuan yang bersama Ayan Koji itu adalah rekannya dan Ayan Koji itu menjawab kalau Karuzawa itu adalah rekan yang dapat dipercaya wakil ketua OSIS Kiriyama itu menentang sistem yang ingin dibuat oleh Nagumo sistem yang dimana membuat siswa yang kuat akan naik dan siswa yang lemah akan turun di tahun kedua awalnya kelasnya Kiriyama ini adalah kelas A tapi kelasnya itu kalah dari kelasnya Nagumo dan jadi turun menjadi kelas B dan kelasnya Nagumo jadi naik ke kelas A alasan Kiriyama membantu Manabu karena Kiriyama ini mengidolakan Manabu dan berniat untuk menjaga sistem yang Manabu jaga dari reformasi Nagumo Nagumo ini sudah benar-benar memegang kuasa di tahun kedua jika ada orang yang menghalanginya atau mengganggu rencananya maka Nagumo itu tidak akan segan-segan mengeluarkan orang tersebut dari sekolah Kiriyama juga mengungkap kalau di semester ketiga nanti si Nagumo itu sudah menyiapkan banyak ujian khusus yang melibatkan semua angkatan untuk saling bertempur misalnya angkatan satu lawan angkatan ketiga gitu pokoknya ujian khususnya itu campur angkatan gitu Kiriyama itu berkata kalau dia itu akan jadi sumber informasi tentang Nagumo di OSIS kepada Ayan Koji ke depannya dia akan memberikan semua informasi tentang Nagumo ke Ayan Koji lewat imal ya agar pergerakan mereka ke depannya gak dicurigai oleh Nagumo agak berbahaya kalau ketemuan langsung seperti ini kata Kiriyama Kiriyama disini agak ragu menyerahkan hal ini kepada Ayan Koji tapi karena Manabu percaya ke Ayan Koji jadi Kiriyama juga itu ingin mempercaya si Ayan Koji karena Kiriyama itu wakil ketua OSIS jadi agak susah juga kalau bergerak sendirian di dalam OSIS dan menyerahkan sisanya ke Ayan Koji dan Kiriyama pun bergegas pergi dari sana setelah urusannya selesai setelah itu Karuzawa itu menyinggung tentang Ayan Koji yang menyebutnya sebagai rekan disini Karuzawa itu bersedia untuk membantu Ayan Koji dengan itu Karuzawa itu juga berharap untuk Ayan Koji melindunginya lagi kalau ada apa-apa ke depannya Karuzawa itu menganggap orang yang bisa mengalahkan ketua OSIS di sekolah ini hanyalah si Ayan Koji seorang Ayan Koji menjawab kalau itu soal akademik maupun kemampuan fisik dia gak akan salah dari orang lain tapi beda lagi, kalau Nagumo itu memakai aturan sekolah dan memenangnya disini Karuzawa menanyakan tentang bagaimana Ayan Koji saat SMP dulu gak mungkin Ayan Koji itu menjadi murid biasa saat SMP dulu ya mengingat Karuzawa itu udah tau sisi lain dari Ayan Koji ya tentang Ayan Koji yang pintar dan kuat dalam bagu antam Ayan Koji itu menjawab kalau itu rahasia dan Karuzawa disini menebak serta memberi teori kalau ini sebuah manga, maka mungkin si Ayan Koji itu adalah anak yang ikut di suatu fasilitas yang ketat sejak kecil imajinasi dari Karuzawa disini hampir benar ya tapi tetap Ayan Koji itu bilang kalau itu rahasia setelah itu Karuzawa memberikan hadiah natal ke Ayan Koji awalnya hadiah natal itu ingin dia berikan kepada Hirata tapi gak jadi Karuzawa bilang ke Ayan Koji kalau dia akan memputuskan hubungan pura-pura pacarannya dengan Hirata Karuzawa merasa kasihan dengan Hirata kalau semisal mereka pura-pura pacaran selama 3 tahun di sekolah ini maka Hirata itu gak akan mendapatkan cinta sejatinya kalau gini terus dan Karuzawa bertanya kalau misal dia putus dengan Hirata apakah dia masih bisa berguna baginya Ayan Koji menjawab kalau Karuzawa yang sekarang bukanlah Karuzawa yang dulu Karuzawa yang sekarang tanpa Hirata pun pasti kedudukannya sebagai pemimpin kelas D itu gak akan goyah setelah itu Ayan Koji itu memanggil Karuzawa dengan nama depannya yaitu Kei menurut Ayan Koji akan aneh kalau hanya Karuzawa aja yang memanggilnya dengan nama depannya ya disini Karuzawa kan udah memanggil Ayan Koji pakai nama depannya Kiyotaka ya dari volume 5 kemarin ya jadi disini Ayan Koji juga akan memanggil Karuzawa dengan nama depannya yaitu Kei Karuzawa terkejut mendengarnya sampai mengeluarkan suara aneh ya Ayan Koji yang memanggilnya dengan panggilan Kei bergema di dalam otaknya si Karuzawa setelah itu Ayan Koji bilang kalau dia juga itu ada hadiah natal untuk Karuzawa disini Ayan Koji memberikan Karuzawa kantong plastik dari apotek yang isinya adalah obat flu dan kuitansinya menunjukkan kalau Ayan Koji membeli obat tersebut pada tanggal 23 Desember tepat 1 hari setelah kejadian yang ada di atap awalnya Ayan Koji itu mau memberikan obat itu ke Karuzawa tapi setelah membeli obat tersebut Ayan Koji itu melihat Karuzawa yang lagi sehat-sehat saja yang lagi nongkrong dengan satu di sebuah mall jadi Ayan Koji mengurungkan niatnya untuk memberikan obat tersebut dan itu serangan mendadak kedua yang diterima oleh si Karuzawa sampai membuat Karuzawa mau melompat mendengarnya Karuzawa berpikir kalau setelah kejadian yang ada di atap Ayan Koji itu jadi dingin terhadapnya tapi ternyata Ayan Koji itu mengkhawatirkannya dengan membelikannya sebuah obat dalam hatinya Karuzawa itu mengakuinya dengan wajah memerah kalau hatinya itu saat ini sudah dicuri oleh si Ayan Koji Karuzawa mengakuinya kalau saat ini dia itu telah jatuh cinta kepada Ayan Koji ini seharusnya panah cupit yang Karuzawa arahkan kepada satu dan Ayan Koji tapi malah berbalik arah kepada dirinya sendiri inilah definisi senjata makantuan mulai ke depannya Ayan Koji itu mengharapkan bantuan dari si Karuzawa di saat Ayan Koji sedang bergerak di balik layar nantinya Karuzawa disini mencoba untuk tetap tenang ya dan bersedia untuk membantu Ayan Koji dengan syarat sebagai gantinya Ayan Koji itu harus berjanji untuk melindunginya jika dia itu ada apa-apa setelah putus dengan hirata nantinya Ayan Koji berjanji dengan hal itu dan mereka itu kembali ke asrama setelah itu dan dengan itu keberadaannya Karuzawa itu menjadi sangat penting bagi Ayan Koji Ayan Koji berpikir kalau dia itu berhasil membuat kelasnya naik ke kelas A dan konflik dengan Nagumo selesai pada saat itu hubungannya dengan Karuzawa mungkin bisa lebih dari sekedar seorang teman ya berakhir sudah untuk cerita dari volume 7.5 ini saat untuk si satu ya adakah dari kalian yang jadi timnya satu komen coba di bawah ya tim satu next ada volume ke delapan ada ujian khusus yang dimana Nagumo Nagumo bakal berulah tuh ya dan Ayan Koji disini juga mulai bergerak untuk nyelitiki tentang Nagumo sekian aja video kali ini see you next video bye bye sub indo by broth3rmax